selamat menikmati dan menarik juga untuk saya kongsikan apabila hari ini kerana sekali lagi menghina kuasa raja pemerintah YDP PAS ini dihadapkan ke mahkamah inilah dia kaki-kaki deraka yang tidak mendengar dengan tita dan perintah daripada kuasa raja pemerintah kuasa raja-raja pemerintah jadi menarik ya untuk kita kongsikan update ataupun kenyataan daripada apiak mahkamah ya apa yang berlaku hari ini sahabat-sahabat semua jadi kalau kita lihat ya berita hari ini mengatakan YDP PAS dihadap ke mahkamah kerana anjur cerama tanpa tauliah dan menjemput Ustadz Wadi Anwar itu antara keratan ataupun tajuk berita yang ingin saya sampaikan kepada anda hari ini sahabat-sahabat semua menghina kuasa raja pemerintah dan badan agama Islam negeri menerusi penganjuran cerama ya cerama agama tanpa tauliah di Kangar pada 30 Mac yang lalu itu adalah pertuduhan ke atas yang dipertua PAS Kangar Yusayn Yahya yang dihadapkan ke mahkamah rendah syariah Perlis hari ini jadi bagaimanapun Yusayn yang berumur 43 tahun ini membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan dihadapan Hakim Mahkamah Syariah Muhammad Zaidi Abdullah jadi pendakuan itu dilaksanakan oleh Ketua Pendakwa Raya Syariah Siti Fatimah Ahmad Maulana manakala tertuduh diwakili Siti Hajar Ahmad dan Nur Iman Nur Azmi Siti Fatimah memohon mahkamah supaya memberi jaminan semaya RM2500 dengan dua penjamin dimana salah seorang daripadanya adalah penjawat awam namun permohonan itu dibangta oleh peguam tertuduh dengan alasan tidak relevan selain turut memohon agar jaminan tertuduh dapat dikurangkan jadi mahkamah kemudian membenarkan permohonan pasukan peguam tertuduh untuk tertuduh dijamin sebuah RM2000 dengan dua orang penjamin dan kemudiannya tertuduh kemudian membayar jaminan dan mahkamah menetapkan 18 Januari tahun depan untuk perbicaraan semula kes berkaitan penghinaan kuasa raja-raja pemerintah dan badan agama Islam di negeri Perlis dan mengikut pertuduhan Yusain juga didakwa menganjurkan satu ceramah agama dengan menjemput pendakwa bebas Muhammad Wadi Anwar Ayub melalui program solat rawi dan sembang santai tanpa taulia daripada jabatan mufti negeri Perlis berdasarkan Seksen 118 Enakmen Pertadbiran Agama Islam 2006 Perbuatan yang dilakukan mudir sebuah Mahdad Tafis Al-Quran di Kangar itu turut bercangga dengan titah kenyataan rasmi raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail mengenai pematuhan terhadap dasar dan juga peraturan berkaitan dengan hal erwal agama Islam negeri Perlis Yusain didapati melakukan perbuatan berkenaan antara jam 8.30 hingga jam 10.30 10.30 di Mahdad Tafis Al-Quran Al-Iman Al-Nawawi di kampung Abu Pandang Macang Jalan Abi Batas Pahit Kangar pada 30 Mas yang lalu sebelum ini Jabatan Halewa Al-Gamai Islam negeri Perlis memanggil Bahamad Wadi Anwar atau lebih dikenali sebagai Ustaz Wadi serta penghanjur Lazna Dakwa dan Perkedaran Paskangar mereka dipanggil untuk memberi keterangan berhubung penyertaan pendakwa itu pada program berkenaan yang diadakan tanpa mendapat taulia daripada Jabatan Mufti Perlis ini beri keterangan satu laporan satu laporan polis telah dibuat di Balai Polis Kangar oleh Jai selepas anggota penguatkuasa mereka dihalang oleh penganjur daripada bertemu dengan Ustaz Wadi yang mahu mengambil keterangan berhubung tindakan memberi ceramah di negeri terbabit tanpa mendapat taulia ya daripada pihak yang berkenaan jadi sahabat semua inilah dia sekali lagi menunjukkan ya kaki-kaki derhaka yang ingkar dengan arahan daripada kuasa raja-raja pemerintah dan juga badan agama Islam di negeri itu dan mereka pula menjemput selain daripada itu mereka juga menjemput seorang penceramah yang tidak bertauhliah jadi ini sekali lagi menunjukkan bagaimana ego bagaimana sombong dan keras kepalanya pemimpin-pemimpin PAS ini ya mereka anggap mereka boleh melakukan apa saja di atas undang-undang itulah mungkin yang mereka fikirkan sehingga itu mereka sanggup derhaka melawan tita dan perintah daripada kuasa raja-raja pemerintah dan juga badan agama Islam negeri Perlis ini sahabat-sahabat semua jadi inilah dia perkara yang sangat mengejutkan kita dengan perangai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS ini jelas ya mereka ini adalah kaki derhaka ya mereka ini adalah gumpulan yang menganggap mereka hebat sangat sanggup melakukan apa saja demi ya untuk menuruti kepuasan nafsu kepuasan hati mereka jadi itu pandangan saya sahabat semua bagaimana pula dengan Anda adakah Anda bersetuju bahwa YDPA ya YDPA PAS di Kangar Perlis ini didakwa dan sekiranya Anda setuju Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhema jangan menjadi seperti walau-walau tid lebay-lebay geng sapu bersih sekarang ini termasuk pula dengan pengkhianat-pengkhianat daripada pati muda ya apabila memberikan komen pun dengan hasutan kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cira Selatan jadi sampai disini saja sekiranya sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan ribuan terima kasih karena Anda lah yang membuatkan kami terus semangat untuk memberikan info-info maklumat-maklumat terkini dan Anda sekiranya belum menyokong channel ini Anda beli sokong dengan cara tekan butang subscribe like dan juga share video-video yang ada di dalam channel ini jadi sekian saja saya ucapkan ribuan terima kasih jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun keangkap dua ton keinginan dalam bahasa melalunya tepuk dadah tanya selera sekian sudah pada orang yang dapat channel saat kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye-bye terima kasih 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 terima kasih